Hai Smart Travelers, kembali lagi di channel P-Travelers. Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu event olahraga yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan Olimpiade 2020. Olimpiade 2020 merupakan ajak olahraga internasional bergensi yang tahun kini diselenggarakan di Jepang. Negeri Sakura ini juga sempat menjadi tuan rumah pesta olahraga tersebut pada tahun 1964. Olimpiade 2020 semula dijadwalkan pada 24 Juli dan 9 Agustus 2020. Namun harus mundur satu tahun akibat pandemi COVID-19. Penundaan ini menjadi tragedi pertama kali jadwal Olimpiade mundur sejak 124 tahun turnamen multi cabang ini dimulai. Tentunya, hal ini juga akan menjadi salah satu sejarah yang tidak akan terlutakan untuk mengadakan ajak olahraga di bawah bayang-bayang pandemi. Sejak Tokyo diberikan status darurat COVID-19, pemerintah kota dan panitia penyelenggara memutuskan untuk tidak mengizinkan adanya penonton selama ajak olahraga ini berlangsung. Larangan dilakukan di tengah kekhawatiran publik yang meluas akibat potensi penyebaran COVID-19. Pesta olahraga ini diikuti oleh para atlet dari banyak negara di dunia. 11.238 atlet dari 205 negara akan berkompetisi di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Untuk Indonesia sendiri, ada 28 atlet yang mewakili Nusantara di sana. Bulu tangkis menyumbang atlet terbanyak dengan 11 perwakilan. Lalu ada angkat besi dengan 5 atlet, panahan 4 atlet, renang, atletik, dan rowing. Masing-masing ada 2 atlet, selancar 1 atlet, serta 1 atletik pada olahraga menembak. Ribuan atlet ini akan memperebutkan 339 medali emas. Namun, tahukah kamu bahwa semua medali yang digunakan pada Olimpiade Tokyo 2020 terbuat dari alat elektronik bekas yang didawar ulang? Kita akan membahas fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020 berikut ini. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, share, dan juga jangan lupa untuk aktif tata dan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P-Travelers. Tokyo merupakan kota di Asia pertama yang jadi tuan rumah Olimpiade. Di musim panas tahun 1964, Tokyo mencatatkan sejarah sebagai kota di negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah gelaran Olimpiade. Setelah itu, dua kota lain di Jepang, Sapporo dan Nagano, mengikuti jejak Tokyo dengan menjadi tuan rumah Olimpiade masing-masing pada musim dingin 1972 dan musim panas 1998. Sehingga, gelaran di tahun 2020 ini menjadi yang keempat bagi Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade. Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara tuan rumah Olimpiade tersering ketiga dalam sejarah setelah Amerika Serikat dan Perancis. Biaya Olimpiade Penyelenggara Tokyo pada awalnya memperkirakan biaya Olimpiade sekitar 730 miliar yen sekitar 6,8 miliar dolar. Namun, diperbarui dengan menyebutkan biaya untuk semua pengeluaran terkait Olimpiade sekitar 2,16 triliun yen atau sekitar 20 miliar dolar. Namun, jumlah tersebut masih di bawah Olimpiade musim dingin 2014 di Sochi yaitu sebesar 50 miliar USD atau Olimpiade musim panas 2008 di Beijing, 40 miliar USD. Olimpiade yang ramah lingkungan Untuk mempromosikan gerakan mendukung lingkungan, Olimpiade tahun ini memfungsikan kembali sejumlah venue yang sebelumnya pernah digunakan di gelaran tahun 1964 lalu. Berbagai elemen mulai dari podium, seragam, dan medali juga dibuat dari material daur ulang. Seluruh medali yang digunakan dalam Olimpiade Tokyo 2020 terbuat dari perangkat elektronik yang telah didaur ulang. Warga Jepang didorong untuk mendonasikan barang elektronik milik mereka yang sudah tidak terpakai lagi, seperti ponsel dan laptop. Sebanyak 78.000 ton, perangkat elektronik yang terkumpul menghasilkan 70 pon emas, 7.716 perak, dan 4.860 perunggu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.000 medali pun telah dihasilkan. Tidak cuma itu, rangka tempat tidur para atlet juga terbuat dari karton yang dapat didaur ulang, dengan kasur yang terbuat dari bahan poli-tilen yang akan digunakan kembali untuk produk plastik setelah Olimpiade Tokyo 2020 nanti. Maskot Tokyo 2020 dipilih oleh para pelajar di Jepang. Mirai Towa dan Somei Iti terpilih masing-masing sebagai maskot Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 setelah mendapatkan 16.769 suara dari total 205.755 siswa SD di Jepang yang mengikuti voting ini. Mirai Towa merupakan sosok berwarna biru putih, namanya berasal dari bahasa Jepang Mirai dan Towa, yang berarti masa depan dan keabadian. Nama Somei Iti diambil dari bunga sakura Somei Yoshino oleh pihak penyelenggara secara pengucapan terdengar seperti Somai Iti, yang berarti sangat kuat. Stadion Utama Olimpiade Tokyo 2020 dibuat menggunakan kayu dari seluruh Jepang. Japan National Stadium yang menjadi venue utama Olimpiade Tokyo 2020 dibuat menggunakan kayu baik untuk bagian interior maupun eksteriornya. Sebagai penghormatan, material kayu tersebut diambil dari seluruh 47 prefektur di Jepang. Menariknya, arsitektur bangunan tersebut dibuat seolah menyerupai pohon hidu yang dibangun dengan memaksimalkan sirkulasi udara agar tidak terlalu mengandalkan pendingin ruangan. Nah, itu tadi adalah ulasan info menarik tentang Olimpiade Tokyo 2020. Bagaimana dengan pendapat kamu? Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah ya. Dan juga, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik dari P-Travelers. Stay safe and see you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!